Siapa tak kenal jenis camilan yang satu ini? Coklat yang tadinya identik dengan permen, kini tampil genit dengan berada dalam. Gis, pokoknya ya enak banget. Sebenarnya kalau dimakan banyak-banyak, enak lama-lama. Tapi kalau dimakan kayak gitu ya enak. Coklat. Coklat itu sebagai pengangat, pengangat badan. Buat saya sih untuk itu aja. Bukan untuk sebagai sesuatu yang bisa dimakan. Cemilan. Coklat itu, aduh enak nih cemilan sehari-hari juga sih. Enak banget. Dari kecil kok emang suka coklat. Siapa tak kenal jenis camilan yang satu ini? Coklat yang tadinya identik dengan permen, kini tampil genit dengan berbagai gaya. Lihat saja kue ini. Mulai dari kekenya hingga sausnya, semua serba coklat. Nah, tinggal diberi pemanis. Semuanya berbahan coklat murni atau dark coklat. Rasanya enak banget. Jadi ada panas-panasnya. Sudah dingin-dinginnya juga. Terus enak banget. Kalau yang ini, idenya lebih gila. Mulai dari cake, hiasan hingga sausnya juga berbahan coklat. Ais krimnya pun aiskrim coklat. Batu nisan. Nah, menu yang satu ini dinamakan death by coklat. Enggak, kalau misalkan untuk masalah coklat, coklat itu berani banget sih mbak. Dia pakai gabungan coklat, dicampur blueberry, dicampur white coklat. Ya, kalau menurutnya sih tabrakan tapi enak juga sih mbak. Enaknya tuh gimana ya? Ini lihat aja nih kalau mbak tempatnya. Untuk pecinta coklat putih, hmmm, jangan lewatkan menu yang satu ini. Serutan coklat putih ditambah garnis jeruk dan jambu ini memberikan nuansa ceria. Nah, menu serba coklat ini bisa Anda nikmati di sebuah kafe yang terletak di pusat perbelanjaan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kafe asal Kanada ini memang sengaja ingin memanjakan para mania coklat. Dengan kualitas premium coklatnya yang berasal dari Belgia ini, tentu akan memberikan rasa coklat kualitas tinggi. Untuk mendidikasikan penggemar coklat, khususnya di Indonesia. Yang kita tonjolkan memang dessert dari coklatnya itu sendiri. Selain menu makanan yang serba coklat, kafe ini juga menawarkan aneka menu minuman dari berbagai variasi coklat. Hmm, para pencinta coklat tentu tak mau ketinggalan. Apalagi ternyata coklat punya banyak khasiat bagi penikmatnya. Terima kasih telah menonton!